Di tengah padatnya lalu lintas, bahkan truk nyaris menabrak mobil minibus di jembatan Sibur. Yang membuat orang bertanya-tanya apakah sopir ini sedang mabuk atau cuma demi kebutuhan konten. Lantas bagaimana dengan si perekam video? Miss Krim menduga jika perekam video merupakan rekan dari pengemudi truk. Karena perekam sengaja mengikuti dan beberapa kali menyebut nama sang pengemudi. Setelah beberapa saat, polisi berhasil mengamankan truk dan sang sopir yang bernama LF, warga melandingan Situ Bondo. Walau tadinya garang, kini LF pun hanya bisa meminta maaf atas perbuatannya. Lantas apa benar polisi tidak memberikan sanksi dan orang ini bebas begitu saja? Hohoho, tidak semudah itu, Ferguso. Kita tidak tegas karena mengancam jiwa orang lain, mengancam keselamatan orang. Jadi kita tidak tegas, kendaraan kita tahan, sampai proses pengadilan selesai. Dan SIM pengemudi kita telah tercapai. Kalau dia sendiri inginnya untuk konten.